Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke, dalam hitungan lima, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Oke, jadi Halo Adri, selamat malam Halo Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan, gue bakal memperkenalkan diri gue ke viewers Jadi gue Fikri Wichersono, salah satu co-founder dari Alux Nah, Alux ini nanti adalah platform untuk bertanya ke ekspert di berbagai bidang Dan tentunya ekspertnya bakal udah kita kuratif dan udah terseleksi Nah, salah satunya yang bakal jadi ekspert di platform gue nanti itu yang gue undang saat ini Nah, ini temen gue Indri Indri ini ahli di finance ya Jadi dia itu, gue kalau sering tanya ke dia itu masalah biasanya masalah investment Cuma dia ini sekarang lagi bergelut di personal keuangan ini ya Manajemen keuangan pribadi lah Silahkan di perkenalkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam semuanya Nama gue Indri Gue gak kerja di bidang finance ya Tapi gue sempet di finance itu di sekuritas Tapi cuma magang doang Kebetulan juga gue emang sempet kuliah di finance juga Nah, terus sekarang sih gue lagi lebih concern ke personal finance Sekarang gue di telegram Gue owner channel investasi Kui Itu nanti ada grup diskusinya juga Lo bisa tanya-tanya, bisa sharing-sharing Pokoknya semua tentang investasi Kalau mau tentang trading juga boleh deh nirempet dikit-dikit Paling itu aja sih Ada yang kurang gak? Udah sih Oke, jadi gini Ini berhubungan sama investasi Berhubungan sama personal finance management Gue mau tanya nih Yang pasti selalu ditanyain dari seorang konsultan ya Konsultan keuangan pribadi Gue pengen tanya nih Misal katakala gaji gue di angka 6 juta katakala Nah, sebenarnya proporsi yang bagus ya Proporsi yang bagus Kan biasanya ada kayak presentasi-presentasi tuh Nah, menurut lu nih Biasanya lu suggest itu presentasi yang bagus Katakala berapa persen buat investment Berapa persen buat yang udah gue boleh spend Berapa persen yang misalnya kayak Apa ya, cadangan Itu tuh seperti apa sih? Katakala dengan angka gue yang Berapa, 6 juta ya 6 juta apa 8 juta deh 6 juta lah 6 juta lah ya Kalau berapa persenannya sih Sebenarnya Senyamannya lu aja gitu Jadi gak Gak pernah ada patokan Lu harus spend segini Lu harus spend sekian-sekian Ya, misalnya Lu harus spend 50% Atau harus saving 50% Tapi lu malah jadi struggle gitu Tiap bulannya harus makan Harus ngirit Harus kayak Lu punya Apa Butuh ini itu Lu kagak beli Kuota gak beli gitu Ya, gak bisa kayak gitu juga dong Intinya Yang penting tuh sebenarnya kayak Balance aja gitu Ada yang Misalnya kayak Yang penting tuh Setelah dari gaji itu Lu keluarin yang Kayak Biaya pokok lu Kayak pengeluaran bulanan lu Kayak biaya misalnya Kalau Lu udah tinggal sendiri gitu Misalnya kayak Listrik Air Terus misalnya Biaya internet Kuota Segala macem Itu lu sisihin dulu Itu lu Bayarin dulu semua Katakanlah 50% lah Misalnya biasanya Termasuk sama yang Makan Terus Biaya apa lagi ya Yang pokoknya Biaya rutin bulanan gitu deh Terus Baru Buat Buat saving nih Saving tuh Biasanya Idealnya sih 30% ya 30% Buat savings Terus ya 20% ya Berarti kan 50% tadi buat Yang Pentingnya tadi tuh Yang biaya bulanan Biaya rutin Segala macem Terus 30% Saving Terus 20% Itu lu bisa Misalnya Mau lu bagi lagi Boleh tuh Misalnya kayak 10% nya buat Dana darurat Atau 10% nya lagi Misalnya buat Jajan Buat apa Gitu Bisa sih Oh berarti yang jajan Tadi gak masuk Di 50% ya Atau Enggak Jadi sebenarnya Lebih kayak ke reward Gitu Kalau yang Misalnya Jadi 50% Itu bener-bener Kayak Kebutuhan pokok Lu Gitu Jadi Kayak misalnya Gue beli baju Itu termasuknya 10% Atau 50% Yang 10% Ini insight baru sih Jadi ada 10% 10% nya 10% nya Selain reward Reward buat diri kita Menarik Nah sekarang Gue pengen masuk Ke case Tadi kan insightnya Udah lumayan bagus Menarik Gue pengen Masuk case Dimana Sempat viral Beberapa hari lalu Tentang Jadi ada konsultan Keuangan pribadi Yang kayak Dia itu kayak Ngasih Gambaran Buat Biaya kelahiran Biaya dari hamil Sampai kelahiran Itu angkanya Sampai Seratusan juta Nah Gue Misalnya Gue juga sekarang Yang istri gue lagi Hampir kaget Ya Bukan mau Gimana-gimana Misalnya Wow Gede banget Kayak Pasti Ya Pasti kaget Dengan angka Segitu Gue pasti Kaget Misalnya Gue udah sempet Tanya-tanya Dan itu Gak segede itu Nah Cuma Angkanya Gede banget Jadi Sebenernya Gini Yang Pengen Gue Tanyain Tentang Case Ini Sebagai Seorang Kayak Gue Sebenernya Perlu Gak Cemas Terus Gue tau sih Itu case-nya kan beda Jadi Harapan gue kan Dengan Persalahinan Baik Dengan Aman Misalnya Tidak ada Kendala Apapun Yang Pasti Gak akan Nampai Angkas Cuma Ya Gue Oke Sih Gue Bakal Agak Sedikit Insecure Dengan Data Itu Akhirnya Gue Perlu Tanya Kelu Ini Bener Gak Gak Gini Terus Misal Gue Gak Bisa Gini Gue Harus Gimana Biar Bisa Ngumpulin Duit Segitu Menurut lo Gimana Tentang Case Oke Gue Sempat Lihat Juga Yang Itu Case-nya Yang Pertama Itu Di Jakarta Sivik Lo Kan Di Bandung Otomatis Bakal Ada Beda Standar Biayanya Dan Itu Jakartanya Juga Yang Gue Lihat Rumah Sakitnya Di Daerah Menteng Menteng Itu Jakarta Bisa Dibilang Daerah Elit Jadi Standar Biayanya Sudah Otomatis Sudah Beda Jadi Kalau Misalnya Apakah Biaya Lahiran Lo Bakal Nyampe Eh Biaya Lahiran Istri Lo Bakal Nyampe Segitu Gue Emang Melahirkan Ya Harusnya Sih Nggak Nyampe Segitu Misalnya Lo Dengan Semua Yang Sama Misalnya Dengan Fasilitas Dengan Apalagi Itu Pokoknya Vitamin Obat Obat Yang Sama Tapi Lo Lakuin Itu Di Bandung Itu Harusnya Enggak Semahal Itu Enggak Semahal Itu Jadi Gimana 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 Semah Mungkin Perlu Tapi Enggak Perlu Yang Panik Berlebihan Gitu Namanya Orang Kan Biasanya Wah 100 Juta Yang Wah Segala Macem Gitu Enggak Usah Sampai Yang Kayak Gitu Karena Amit Amit Mudah Amit Mudah Mudah Enggak Nyampe Kalau Kalau Gue Lihat Kayaknya Pertama Dari Lokasi Juga Udah Beda Kan Nah Terus Juga Dan Bentar Gue Lihat Lagi Dulu Yang Kemal Yang Itu Juga Kalau Ini langsung Life case Ceritanya Masalahnya Ini Lahiran Sama Biaya Lahiran Sama Biaya Kontrol Selama Kehamilan Itu Kan Enggak Dikover Sama BPJS Jadi Emang Pasti Kita Pasti Ini Gimana Apakah Bakal Mahal Apa Segimana Harus Nyiapin Duit Berapa Nah Disini Juga Kan Ada Yang Kayak USG 4D Ini Ya Menurut Gue Sih Kalau Emang Enggak Enggak Perlu Perlu Banget Misalnya Dari Dokter Juga Yang 3D Biasa Sudah Cukup Gitu Yaudah Yang 3D Aja Enggak Usah Yang 4D Terus Juga Berarti Kalau Dihitung Lagi Itu Kan 160 160 Itu Gede Di Biaya Persalinan Juga Kan Katanya Nyampe 80 Juta Setau gue sih Biasanya Ya gue Juga Belum pernah Lahirannya Jadi gue Nggak Tau Cuma Kayaknya Emang Kalau 80 Itu Udah Yang Wow Banget Jadi Disesuaikan lah Sama Kemampuan Lo juga Bisa Tanya-tanya Dulu Juga Bisa Ke Rumah Sakit Ke Rumah Sakit Dia Juga Bisa Tanya Kalau Misalnya Buat Cuma Sekedar Tanya Biayanya Doang Atau Juga Tadi Gue Lihat Banyak Yang Komen Juga Kayak Lo Bisa Tanya Misalnya Udah Cocok Sama Si Dokter Yang Sekarang Lo Bisa Tanya Dia Prakteknya Di rumah Sakit Mana Aja Jadi Bisa Bandingin Rumah Sakitnya Mana Yang Kira-kira Bakal Lebih Murah Atau Walaupun Gak Cuma Lebih Murah Yang Fasilitasnya Lebih Baik Misalnya Yang Pelayanannya Lebih Cepat Terus Ya Itu Jadi Gue Sekarang Harus Apa Dengan Melihat Data Case Itu Apakah Gue Sekarang Tiba-tiba Gue Harus Mengencangkan Ikat Pinggang Terus Gue Harus Cari Istilahnya Cari Ya Bener-bener Kayak Gue Narget Nih Kayak Ini Tinggal berapa Bulan Lagi Nih Atau Emang Sekarang Ini Udah Di Berapa Bulan Sekarang Udah Jalan 6 Bulan Jadi Kan Kurang 3 Bulan Lagi Kira-kira Ini Apa Gue Bener-bener Kayak Wah Ini 160 Juta Nih Kayak Gitu Berarti kan Udah lewat Yang Berapa sih Trimester Ya Trimester Ya Sekarang Jadi Maksudnya Juga Berarti Kan Istilahnya Lo bisa Ngitung-ngitung Jadi Kayak Kemarin Yang dikeluarin Selama 6 bulan Apa aja Terus Biaya Kontrolnya Lo juga Udah Tahu Kan Biaya Kontrolnya Berapa Terus Biaya Vitaminnya Berapa Ya Lo bisa Hitung-hitung Nanti Selama 3 bulan Kedepan Kira-kira Yang Apa Lo bakal Nganterin Istri Lo Kontrol Berapa Kali Lagi Vitamin Kira-kira Berapa Terus Berarti Kan Udah Biaya Itu Lagi Misalnya Kalau harus USG Lagi USG Berapa Terus Nanti Tinggal Tambahin Biaya Persalinan Kira-kira Ya Udah Tabungan Lo Cukup Apa Enggak Misalnya Tabungan Yang Lo siapin Buat Biaya Lahiran Istri Lo Gitu Jadi Istilahnya Sekarang Gak Usah Ini Sebenarnya Gak Usah Terlalu Panik Dengan Data Itu Karena Beda Case Beda Gaya Hidup Juga Bahkan Menurut Gue Juga Beda Mungkin Dari Segi Beda Pendapatan Juga Ya Bisa Jadi Menurut Kita Beberapa Banyak Rakyat Indonesia Saya Itu Dibilang Mahal Cuma Buat Mereka Sebagai Yang Ngalamin Itu Bisa Jadi Murah Cuma Dibandingin Sama Singapura Tapi di Singapura Ada Biaya Jaminan Buat Kelahiran Gak 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 Gitu Oke Kalau Gitu Gue Pingin Masuk Sekarang Kerana Investasi Gue Kan Sering Tanya Lu Tentang Surat Berharga Lu Kan Juga Gue Tau Lu Kan Sekarang Sering Main Investasi Lu Main Bitcoin Juga Lu Main Trading Sebagai Seorang Wanita Menurut gue Lu Wow Banget Terkait Surat Berharga Terus Kayak Sekuritas Itu Sebenarnya Biasanya Yang Lu Apa Ya Lu Tiba Tiba Gue Ini Ada Hubungannya Sama Channel Yang Lu Bikin Ini Kapan Gue Harus Beli Misalnya Gue Sudah Saving Gue Sudah Oke Jadi Gue Lebih Sekarang Lebih Sekarang Pertanyaan Dimana Gue Harus Beli Sekuritas A Sekuritas B Sekuritas C Ataupun Surat Beragak A Surat Beragak B Surat Beragak C Ini Standar Pertanyaan Dimana Sebenarnya Investasi Apa Yang Harus Gue Ambil Itu Kalau Dari Lu Biasanya Gimana Kalau Investasi Apa Yang Harus Lo Ambil Pertama Gue Lebih Nekan Ke Ini Ada Yang Namanya Profil Risiko Nah Itu Buat Ngukur Kita Kesiapan Kita Menghadapi Risiko Jadi Kalau Misalnya Makin Tinggi Risiko Sebenarnya Kan Ya Makin Tinggi Risiko Returnnya Juga Semakin Gede Biasanya Return Yang Bisa Didapat Jadi Kalau Emang Risiko Rendah Profil Risiko Rendah Ya Lo Ambil Yang Aman Aman Aja Semacam Deposito Terus Misalnya Apalagi Yang Aman Kayak Logam Mulia Sama Reksadana Misalnya Itu Juga Cukup Rendah Tingkat Risikonya Tapi Kalau Tingkat Risiko Moderat Jadi Lo Masih Bisa Nerima Sekitar 5-10% Dalam Jangka 1-2 Tahun Tapi In the Long term Misalnya Tapi Nanti Dijanjikan Kayak Untungan Gitu Nah Itu Bisa Ngambil Yang Kayak Semacam Obligasi Atau Saham Juga Lo Bisa Ngambil Yang Saham Lebih Relatif Aman Gitu Yang Apa Istilahnya Yang Blue Cheap Tapi Kalau Misalnya Tingkat Risiko Lo Yang Tinggi Gitu Jadi Lo Gak Masalah Nih Lo Ilang 2-20-30% Gitu Di 1-2 Tahun Pertama Tapi Nanti Misalnya Dalam 5 Tahun Atau 10 Tahun Lo bisa Dapet Keuntungan Yang Lebih Besar Dari Itu Biasanya Bisa Masuk Di Saham 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 Sahamnya Juga Bisa Tapi Harus Ada Analisis Dulu Juga Saham Apa Yang Harus Lo Beli Terus Atau Kalau Mau Gampang Sebenarnya Lo Bisa Beli Direksadana Saham Jadi Jadi Nanti Uang Lo Gampangnya Istilahnya Uang Lo Bakal Dikelola Sama Si Manager Investasi Ini Terus Kalau Misalnya Bitcoin Atau Bitcoin Gue Nggak Saranin Buat Investasi Karena Dia Terlalu Volatile Jadi Belum Tentu Dalam 5 Tahun Lo Akan Untung Gitu Gitu Cukup Menjawab Atau Bisa Juga Sebenarnya Misalnya Lo Invest Apa Lo Yaudah Lo Invest Ini Gue Ikut Kayak Gitu Bisa Gak Gak Sebenarnya Kayak Lu Kan Juga Mikirin Maksudnya Gue Tau Si Jadi Sebenarnya Kayak Kayak Gue Ngikut Pendapat Lo Gitu Jadi Kayak Yang Bisa Si Kayak Gitu Cuma Kalau Yang Kayak Gitu Biasanya Jangan Di Sekuritas Jangan Di Saham Karena Kan Ya Namanya Kalau Saham Kita Mesti Mesti Milih Produknya Mesti Milih Perusahaan Kan Mau Investasi Di Perusahaan Apa Terus Kalau Lo Ngikutin Temen Kayak Gitu Juga Biasanya Kalau Temen Lo Juga Enggak Bakal Selalu Update Beli Ini Mungkin Awal Masih Bisa Cuma Lama Lama Juga Enggak Ini Kecuali Kalau Lo Mau Biasanya Ada Yang Nyediain Kayak Apa Sih Sinyal Sinyal Buy or Sell Gitu Ada Biasanya Tapi Berbayar Premium Gitu Paling Kayak Gitu Kalau Lo Mau Di Saham Bisa Enggak Lo Setelahnya Eh Beli Ternyata Pasti Itu Gue Lagi Jual Bisa Nah Maksudnya Kan Timingnya Kayak Gitu Juga Jadi Susah Sih Atau Kalau Misalnya Kalau Gue Saranin Ke Teman-teman Gue Kalau Misalnya Enggak Punya Waktu Buat Buat Belajar Semua Yang Kayak Gitu Kan Kalau Buat Masuk Saham Harus Kita Belajar Analisis Belajar Segala Macem Agak Ribet Gitu Dan Lo Gak Punya Waktu Terus Males Juga Lo Males Ngeluarin Effort Gitu Gue Lebih Sararin Ke Teman-teman Gue Buat Beli Reksadana Biasanya Kayak Gitu Karena Reksadana Walaupun Harus Ada Analisis Juga Tapi Enggak Sebanyak Itu Gitu Kayak Dan Reksadana Tuh Juga Enggak Yang Harus Yang Jual Beli Jual Belian Terlalu Masif Gitu Tuh Gak Usah Gitu Kalo Saham Kan Biasanya Harus Ada Apa Jual Beli Segala Macem Kan Wah Market Turun Mau Turun Nih Jual Gitu 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 Oke Lumayan Bantu Kalo Gue Ini Kepetuan Gue Juga Pernah Pengalaman Experiensi Di Reksadana Cuma Gue Belum Saat Ini Di Saham Sekuritas Gue Belum Trading Juga Belum Gue Istilahnya Surat Berharga Gue Dari Kemarin Tanya Kelu Tapi Gue Gak Beli Beli Kayak Gue Ngerasa Surat Berharga Itu Temen Temen Pada Banyak Udah Beli Beli Cuma Kayak Hitungannya Itu Dengan Presentasi Feedback Ya Istilahnya Kuponnya Kuponnya Itu Kayak Terus Kuponnya Ada yang Bilang Gak Bisa Dijual Terus Ada Beberapa Yang Bisa Dijual SB Jadi Kayak Entahlah SB Kayak Terlalu Kecil Mending Gue Yang Lain Jadi Kayak Investasi Tapi Investasi Yang Mengharapkan Imbalan Gede Nah Ini Terakhir Jadi Gue Kan Sering Lihat Lo Suka Jalan Jalan Nih Istilahnya Ya Menurut Gue Dengan Lo Suka Jalan Jalan Berarti Pengaturan Keuangan Lo Berhasil Lah Mungkin Dengan Gue Gak Tahu Sih Gaji Lo Beratanya Mesti Ya Mungkin Masih Ya Mungkin Masih Gak Gak Istilahnya Gak Sampai Tiga Digit Lah Gue Pengen Tanya Tips Dari Lo Biar Bisa Ngatur Keuangan Istilahnya Tetap Lo Bisa Ya Istilahnya Kita Juga Kadang Juga Ya Apa Ya Main Lo Juga Gue Pernah Lihat Lo Main Sama Teman Teman Lo Ngemol Cuma Lo Tetap Bisa Jalan Jalan Sebenarnya Lo Kunci Kunci Atau Tips Lo Gimana Sih Jalan Jalan Termasuk Hitungnya Reward Seperti 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 Yang pertama Pastinya Ini Sisi Buat Nabung Dulu Jadi Yang penting Nabung Dulu Di awal Yang Tiga Perti Persen Terus Kan Kalau Yang Tadi Gue Bilang Kan 50% Masuk Biaya Makan Juga Kan Berarti Sebenarnya Bisa Aja Lo Ngehemat Di Yang 50% Itu Jadi Sebenarnya Misalnya Lo Alokasi 50% Tapi Sebenarnya Yang lo Pakai Cuman 30-40% Gitu Nah Jadi Bisa Aja Misalnya Sisa Yang 10 Sampai Misalnya Sisa 5-10% Dari Yang 50% Ya Dipakai Buat Jajan Atau Dipakai Buat Nongkrong Dipakai Buat Apa lagi Misalnya Ya Nabung Buat Jalan-Jalan Juga Bisa Gitu Atau Bisa 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 Malah Emang Disisihin Gitu Ada Lagi Misalnya Disisihin Berapa Misalnya 30-40% Emang Yang Buat Yang Kayak Internet Terus Atau Yang tadi Gue bilang Yang kayak Listrik Air Terus Apalagi Misalnya BPJS Gitu Itu Itu Udah Berapa Persen Misalnya Udah Terus Nanti Dianggarin Lagi Misalnya Kayak Buat Makan Cuman 10-20% Buat Makan Doang Terus Misalnya Ada Lagi Emang 10% Buat Nongkrong Gitu Lo kan Bisa Hitungannya Tiap Bulan Tiap Bulan Bener-bener Kayak Ada Buat Jalan-jalan Bener gak Nah Kayak Ya Ya Istilahnya Kayak Menurut gue Lo berhasil Misalnya Dari Time Planning Money Buat Budget Planning Itu Berhasil Tiap Bulan Jalan-jalan Udah Enak Banget Beberapa Orang Bahkan Yang Selerinya Cukup Tinggi Juga Tidak Bisa Jalan-jalan Wow Banget Apa Emang Karena Ini Karena Emang Agak Fleksibel Juga Sebenarnya Iya Sih Mungkin Juga Kan Ada orang Yang Ngerasa Kayak Wah Sayang Banget Gitu Gue Ngelarin Duit Segitu Buat Jalan-jalan Atau Ada juga Yang Istilahnya Kayak Apa Ya Mungkin Kayak Preferences Orang Juga Gitu Lebih Senangnya Buat Apa Si Uangnya Gitu Ada Yang Mungkin Lebih Senangnya Buat Hobi Gitu Misalnya Buat Hobinya Apa Fotografi Atau Misalnya Buat Musik Gitu Jadi Ya Emang Apa Emang Gue ngerasa Kayak Kadang butuh Yang namanya Me time Ya Kayak Jalan-jalan Ya emang Pasti Gue mau gak mau Yes isihin Buat jalan-jalan Gitu Oke Kalau gitu Thank you Banget Waktunya Buat Malam Ini Ini Menurut gue Udah Lumayan Daging Banget Insight Dari Lo Jadi Intinya Buat Para Viewer Sama Buat Para Mendengar Semoga Ini Bisa Jadi Masukan Ataupun Nanti Misal Ada Yang Pengen Ditanyain Terkait Masalah Keuangan Pribadi Ataupun Nanti Minta Pengen Minta Konsultasi Langsung Ke Expert Itu Nanti Bisa DM Langsung Ke Instagram Kita Nanti Kita Sampaikan Ke Indri Ataupun Nanti Kalau Udah Platform Kita Udah Ready Nanti Kalian Bisa Langsung Tanya Di Platform Dan Langsung Pilih Indri Buat Langsung Jawab Bener Enggak Dri Lu Bakal Jawab Kan Oke Gue Paksa Oke Lama Gue Bisa Jawab Tapi Kenapa Gue Bisa Jawab Ya Gue Local Esper Lo Harusnya Bisa Jawab Terima kasih Indri Atas Waktunya Gue Ucapin Terima kasih Lagi Sekali Lagi Dan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Sama-sama Ya Makasih Juga Sama-sama ействata